Hai langsung aja di unboxing Halo sahabat besteporka disini kali ini kita review HP Android 100ribuan ya ini adalah Tipon A58 edisi cuci gudang ya saya beli dengan harga 115.000 lanjut cek dusboknya pertama di atas ada tulisan Tipon terus ada logo Android ada gambar HPnya warna hitam ada tipenya A58 dibawahnya ada tulisan GSM dengan dual sim cek sampingnya di atasnya ada gambar HP warnanya putih tipenya A85 Android GSM GSM dan spesifikasi HPnya ya cek dari belakang buat belakangnya ini tetap sama saja kaparnya seperti di depan cek atasnya untuk atasnya ini polos dan bawahnya ini terdapat label dan untuk unit yang saya beli ini warnanya warna putih Oke biar tidak penasaran langsung saja kita unboxing buat dusbok HPnya buat unit HPnya ini sudah kelihatan ya dan ini itu ditutupi oleh Mika kita ambil dulu buat mikanya Oke pertama disini kita dapat satu unit HPnya dan ini tuh warna putih Wow cakep ya buat desainnya kita taruh dulu lanjut kita buka lagi selanjutnya disini kita dapat kabel USB dan ini tuh buat USB nya tipe B ya lanjut lagi disini kita dapat kepala charger ya ini warnanya warna putih selanjutnya disini kita dapat baterai dan untuk penjualannya juga warna putih dan tipenya A85 kapasitas 1200mah lanjut lagi disini kita dapat mini CD buat tipon A85 selanjutnya disini kita dapat kartu garansi lanjut lagi disini kita dapat buku manual atau Unser guide terakhir kita dapat handset warna putih ya jadi ini adalah paket penjualan penjualan tipon A85 isinya cukup lengkap kita rapihkan dulu lanjut disini kita hubungkan baterainya dengan HPnya ya buat dalamnya seperti ini disini terdapat label ada tempat kartu memory dan dual sim ya langsung aja kita pasang baterainya lanjut cek unitnya pertama untuk layar 2,4 in sudah kalian sentuh di atasnya ada tulisan tipe tipon A85 ada logo tipon dan di atas ada plastik kita keletek dulu lanjut cek navigasi bawah dan bawahnya ini pakai trackpad ya buat navigasinya dan ini juga pakai QWERTY buat tombolnya ada aksen biru-birunya keren untuk unitnya ini warna putih lanjut cek sampingnya di atasnya ada lubang charger ini tipe B dan dari bawah ini kosong tidak ada apa-apa dan sampingnya juga kosong cek juga dari atas disini terdapat lubang audio jack cek dari belakang disini ada logo tipon terus atasnya ini casingnya agak sedikit kasap tengahnya ada speaker dan kamera dan ini tuh ada tekstur kasapnya Oke coba dinyalain buat HPnya yes nyala Oke jadi ini adalah tampilan awal dari tipon A85 untuk tombol QWERTY nya ini menyala ya ada lampunya lanjut kita cek buat toskrim layarnya karena ini sudah tipenya layar sentuh buat layarnya sendiri dan kalau saya rasa menyentuh layar sentuh HP dulu itu enaknya pakai kuku ya lanjut kita cek buat navigasi trackpadnya dan ini berfungsi ya buat navigasi trackpadnya jadi kayak bebe ya pakai trackpad buat tampilan menunya sendiri ini khasnya dari Android Donut versi 1.6 buat tambahan informasi HP tipon A8 ini dulu rilis tahun 2011 dan umurnya di tahun sekarang 2022 sudah 11 tahun ya cukup lama juga jika kalian masih ingat saya juga pernah bahas buat penerusnya tipon A88 di video sebelumnya untuk desainnya juga sama menggunakan tombol QWERTY layarnya layar sentuh Androidnya Donut cuman yang A88 lebih naik spek ada TV ternya bisa pakai pen stylus dan ada kamera depannya Oke kita kembali kembali lagi ke pembahasan awal tipon A85 jadi ini adalah menu lainnya dari tipon A85 kita coba cek buat aplikasi cam recorder atau aplikasi kamera dan ini tidak bisa merekam kalau tidak pakai kartu SD lanjut kita cek menu yang lainnya juga dan kalau saya rasa lebih enakan pakai trackpadnya ya dibanding pake layar sentuhnya jadi lebih nyamanan pakai trackpad saja untuk menu aplikasinya sendiri lumayan banyak coba cek file manager buat file manager sendiri ini kalau tidak pakai memori ini tidak terdetek ya buat memori internalnya jadi langsung ke memori sistem dan disini juga tidak ditemukan opsi buat untuk melihat memori internalnya Oke kita kembali saja lanjut kita cek buat menu aplikasi yang lainnya juga disini ada menu kamera kita coba buka apakah masih sama harus menggunakan kartu SD untuk kamera kamera juga sama harus menggunakan kartu SD kayak aplikasi cam recorder lanjut kita cek aplikasi yang lainnya untuk aplikasi Playstore sendiri ini masih pakai nama market ya sayangnya disini saya tidak menemukan game bawaan HP atau aplikasi buat main japa tidak apalah nanti kita coba oprek saja buat install game dan aplikasinya lanjut kita cek buat pengaturan HP nya kita lihat tentang teleponnya lanjut cek statusnya untuk daya tahan baterai ini sekitar 95% lagi lanjut kita cek buat status yang lainnya juga kira-kira seperti ini ya buat status keterangan ponselnya kita coba kembali jadi buat tampilan pengaturan ponsel Android lama seperti ini ya mungkin sekian dulu untuk review HP Android 100ribuan edisi cuci gudang dari Tipon A58 buat tes install aplikasi dan main game nya kita lanjut di video selanjutnya jika ada pertanyaan atau import tambahan yuk komentar like video ini terima kasih sudah support Besteporka Besteporka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepaket selamat menikmati selamat menikmati